Drama Permusuhan Luar Biasa Jilid 7 Bagian ke-13 Pada suatu hari ia berhenti di sebuah kedai untuk makan minum dan rumpang mondok, sambil tidak henti-hentinya mencarikan keterangan dari pemilik kedai itu, kalau-kalau pada beberapa bulan yang lalu ada seorang ibu dan anak. Perempuannya yang lewat dan berhenti di situ, tetapi pemilik kedai itu tidak dapat memberikan keterangan yang diperlukan itu. Maka sesudah menumpang mondok semalaman, pada hari esoknya ia telah melanjutkan perjalanannya dengan hati masgul, walaupun itu belum berarti bahwa dia telah putus asa. Dari satu ke lain orang yang dijumpainya di jalanan dan kepada para piuksek-piuksek yang ia kenal dan kebetulan bertemu. Liu Kong telah coba menyelidiki kemana perginya Sejiokhoan dan Pekhoasian Cuteng Xiaoweng, tetapi tiada seorang pun yang dapat menerangkan kemana perginya kedua orang ibu dan anak itu. Liu Kong yang selalu berbesar hati, tidak mudah menyudahi penyelidikan itu setengah jalan. Maka sesudah berselang beberapa lamanya ia merantau di luaran, akhirnya ia mendengar kabar dari salah seorang pedagang keliling, bahwa pada tiga bulan yang lampau si pedagang itu pernah bertemu dengan dua orang perempuan ibu dan anaknya di sebuah rumah penginapan. Dari keterangan tentang wajah dan pakaian mereka, Liu Kong segera menarik kesimpulan bahwa kedua orang perempuan yang dikatakan si pedagang keliling itu, ternyata cocok sekali dengan keadaannya Sejiokhoan dan Pekhoasian Cuteng Xiaoweng. Apakah saudara tidak pernah menanyakan, kemana hendak pergi mereka itu si kera besi kecil bertanya dengan rupa bernapsu. Mereka hanya mengatakan, bahwa mereka berdua hendak pergi menyambangi sanak saudara mereka di selatan, menerangkan si pedagang keliling itu. Mereka tampaknya agak tergesa-gesa, ada kemungkinan mereka hendak menyambangi sanak saudara yang sedang sakit. Liu Kong manggut-manggut, tapi tidak membenarkan atau membantah tentang keterangan atau dugaan si pedagang itu. Apakah mereka benar orang-orang yang kau hendak cari itu si pedagang bertanya pada si pemuda? Rupanya benar mereka, sahut Liu Kong. Tapi aku ragu-ragu, apakah mereka sesungguhnya hendak menuju ke selatan atau kemana? Maka setelah mengucapkan terima kasih atas keterangan itu, si pemuda pun melanjutkan perjalanannya ke selatan, meski hatinya masih ragu. Apakah tujuannya yang diambilnya tepat atau tidak, dengan jurusan yang diambil ibu dan anak yang sangat dicintainya. Begitulah dengan tidak mengenal susah dan payah, Liu Kong telah melakukan perjalanan ke sana-sini dengan secara membuta, hingga tetau pada suatu hari ia telah sampai di sebuah kedai yang terletak di bawah kaki gunung hengsan, di mana ia berhenti untuk mengisi perut dan beristirahat untuk menghilangkan sedikit rasa letihnya. Dan seperti juga di tempat-tempat lain yang pernah dikunjunginya, di sini pun Liu Kong tak lupa mencari keterangan dari pelayan atau pemilik kedai, kalau mereka pernah mendapat kunjungan dua orang ibu dan anak perempuannya, yang wajah dan perawakan tubuh mereka dilukiskan dengan secara jelas sekali oleh si pemuda. Salah seorang pelayan di situ yang mendengar pertanyaan tersebut, dengan lantas menjawan, ada-ada mereka baru. Saja beberapa hari yang lalu mampir ke sini. Sinyonya tua itu rambutnya sudah putih dan bertubuh agak gemuk, sedang anak perempuannya bertubuh kecil molek dan berparas cantik. Hanya belum tahu, apakah ini benar mereka berdua yang cuan hendak cari. Liu Kong dengan hati yang berdebar segera menjawah, nyata benarlah mereka yang hendak ku cari. Apakah kau tahu, atau pernah menanyakan mereka hendak pergi kemana? Si pelayan menggelengkan kepalanya. Tidak, sahutnya. Aku merasa kurang hormat untuk menanyakan orang sampai seteliti itu. Sayang, sayang kata Liu Kong sambi menghela nafas dan pemuda menyesali, hingga tak terasa pula sumpit yang sudah dicekalnya telah diletakkannya kembali di atas meja. Kau telah mengasih lewat kesempatan yang terbaik untuk menanyakan kemana mereka hendak tujuh geruk tunya, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Tidak antara lama ia panggil pula si pelayan itu untuk mengambil arak yang hendak diminumnya untuk meringankan rasa mashgulnya. Sesudah duduk makan minum sehingga separuh sinting, tiba ia mendengar beberapa orang pelayan naik ke atas loteng di situ untuk memberitahukan pada orang banyak, agar supaya mereka suka bersiap akan menyambut kedatangannya Tioto Aya dan anak buahnya. Mendengar keterangan demikian para tamu segera berbisik pada satu sama lain dan bangun berdiri di tepi meja masing, sebagai tanda menghormat kepada pentolan yang disebutkan namanya oleh para pelayan tadi. Hanya Liu Kong saja yang masih tinggal duduk makan minum dengan pikiran yang kusut. Karena ia tidak mengetahui, setelah ia berlalu dari situ kemana ia mesti menuju untuk menyusul Seiji Yokoan dan istrinya yang sangat dicintainya itu. Oleh sebab itu, ia tidak menghiraukan atas peringatan para pelayan itu. Tatkala di bawah loteng terdengar suara karta kuda yang dihentikan di muka kedai itu, dua orang laki-laki yang bertubuh agak besar telah muncul dari sebelah bawah dan memberitahukan pada para tamu, Tioto Oya telah tiba. Tioto Oya telah tiba. Tapi ketika melihat Liu Kong masih saja enak-enakan duduk dan makan minum, mereka tampak kurang senang dan lalu tampil ke muka sambil membusungkan dada dan membentak, Kau ini siapa, hingga bernyali begitu besar berani tidak mengindahkan kepada Tioto Oya. Liu Kong yang sudah agak ksinting, dengan suara lantang lalu menjawab, Aku tidak kenal siapa Tioto Oya itu. Dia bukan sanak atau kadangku, juga bukan handai taulanku, malah dengar namanya pun baru pada kali ini saja. Dia sama sekali tak ada hubungannya denganku, oleh sebab itu, kira bagaimana kalian hendak minta aku mendoa-doakan kepadanya. Kurang ajar benar si anak bawel ini kata kedua orang laki-laki itu dengan suara yang hampir berbareng. Rupanya kau belum kenal betapa lihainya Tioto Oya kami itu. Sebentar jika ia datang, ia bisa menghantamkah sehingga jungkir balik beberapa kali. Tapi Liu Kong yang tak mudah digertak dan berdarah panas, dengan, lantas ia minum, kering araknya dan bangkit dengan wajah merah karena gusar dan terpengaruh oleh air kata-kata, arak, kemudian ia menuding pada mereka berdua dan membentak, Sungguh enak sekali kau membuka mulut. Apakah kau anggap aku ini patung atau boneka, hingga begitu mudah dipermainkan orang? Sekarang paling betul aku lemparkan dahulu kalian berdua keluar jendela loteng ini. Sambil berkata begitu, dengan gerakan secepat kilat Liu Kong segera melompat maju, hingga kedua orang laki itu yang juga tak mau digertak oleh seorang yang mereka anggap masih sangat muda sekali usianya, dengan match mendelik segera beraksi untuk menyerang si pemuda dari dua jurusan. Tapi Siao Tiat Kau yang bermata celi dan cukup berpengalaman dalam pertempuran di kalangan Kang Ou, dengan tak ragu lagi telah mempergunakan siasat Chou Yeu Hang Goan, atau di kiri kanan menjumpai matu air, untuk menyekal kedua orang itu dengan sekaligus. Oleh karena gerak Liu Kong yang begitu sebat dan mengagumkan, maka kedua orang itu tidak keburu menyingkir, hingga di lain saat mereka berdua telah terangkat dari atas jubin bagaikan dua ekor tikus yang dijinjing dalam mulut seekor kucing. Tapi kedua orang itu masing belum mau mengalah mentah dan coba merontah-rontah, ketika itu dari sebelah bawah loteng datang seorang yang berwajah bengis, bertubuh agak gemuk dengan mengenakan pakaian yang terbuat daripada sutera tersulam dan mewah sekali. Usianya lebih kurang 30 tahun lah muncul di situ dengan diiringi oleh beberapa orang anak bunahnya. Tatkala Liu Kong, menoleh kejurusannya dan dapat menerkas siapa adanya dia itu, ia segera ayun kedua orang, yang, diterkamnya dan dilemparkan satu pet satu ke arah orang yang baru datang itu sambil berseru, ini, aku beri hadiah kepadamu. Gambar. Liu Kong melemparkan dua orang anak buah Teotoaya. Kedua orang yang terlempar di udara itu sudah barang penuh semangat mereka dirasakan melayang dan menjerit dengan suara yang mengerikan, ya, tolong. Tapi sebelum mereka jatuh terbanting di atas jubin, tiba mereka telah tersamber oleh sepasang tangan yang kuat dan dibarengi oleh satu suara, bagus sekali dan di lain saat mereka telah dapat ditolong dan diturunkan ke atas jubin dengan tiada kurang suatu apapun. Xiao Tiat Kau Liu Kong telah melemparkan kedua orang itu dengan mengeluarkan tenaga yang bukan kecil, tetapi orang yang disebut Teotoaya itu dengan mudah telah dapat menyambuti kedua orang bawahannya yang dilemparkan itu tanpa bergerak setapak pun. Hal mana, menandakan bahwa dia pun seorang ahli silat yang berkepandaian tinggi tidak di bawah dirinya, karena menganggap bahwa dia sekarang tengah berhadapan dengan seorang lawan yang tangguh, maka ia pun lekas-lekas melibatkan ujung bajunya di pinggangnya, sedang kedua lengan bajunya disingsingkan untuk memudahkan ia bergerak selanjutnya. Tapi orang itu setelah menatap wajah Liu Kong sesaat lamanya, lekas-lekas ia merubah sikapnya menjadi ramah tamah dan memperkenalkan dirinya dengan mengatakan, saya yang rendah bernama Tio Piu, belum tahu orang-orang sebawahanku telah berbuat apa yang kurang sopan terhadap Tuan, sehingga telah menyebabkan Tuan gusar kepada mereka. Liu Kong belum lagi keburu menjawab pertanyaan itu, ketika salah seorang anak buah orang si Tio terdengar membentak, anak ini sesungguhnya terlampau berani mati. Apakah barangkali ia hendak menelak perbuatan ibu dan anak perempuan itu, yang pada beberapa hari yang lampau telah berani menentang Tio To'aya? Siaw Tiat Kau tampak terkejut mendengar omongan itu, sedang di otaknya segera terbayangkir bagaimana kedua orang ibu dan anak perempuan itu, yang tentunya bukan lain daripada si Giyok Hoan dan Teng Xiaoweng telah dicelakai oleh orang si Tio ini. Lebih karena pengaruh alkohol yang telah membuat ia nekatan, maka, tanpa memikirkan panjang pula ia segera luncurkan tinjunya, untuk memukul Tio Piu, hingga orang itu segera mundur dan menyembat sebuah kursi untuk dibuat kegenggaman dalam pertempuran dengan si pemuda itu. Dasar orang gila bentak Tio Piu sambil mengayun kursi di tangannya untuk menghantang Liokong. Siaw Tiat Kau lekas berkelit dan mengirim satu tendangan kilat, tapi syukur juga Tio Piu telah keburu berkelit dengan segera melompat mundur sehingga beberapa tindak jauhnya, kalau tidak, niscaya ia sudah melosoh dan menderita luka-luka, kalau saja tak membahayakan jiwanya. Sementara anak buah syut Tio itu yang khawatir induk semangnya dikalahkan musuh, segera dengan serentak maju mengepung Liokong, hingga pemuda itu lekas mencabut Toya Sam Chiat Kun di pinggangnya, dengan mana ia telah melabrak anak semang Tio Piu hingga lari tunggang-langgang, dan banyak juga yang menderita luka kena pukul oleh Toya si kera besi kecil itu. Tapi Tio Piu yang masih merasa sanggup untuk bertanding satu lawan satu dengan Siao Tiat Kau, lekas ia kembali pula ke dalam kalangan pertempuran sambil menyerukan agar anak buahnya mundur, sedang ia sendiri lalu mengambil pentungan dengan mana ia menerjang pada Liokong sambil berseru, anak alas. Nyata kau tidak sayang pada jiwa sendiri. Pengoklah senjataku ini. Tapi Liokong dengan tidak banyak bicara pula telah putarkan Toyanya bagaikan baling-baling cepatnya, untuk pertama-tama mendahului turun tangan akan memukul kepala pihak lawannya, sedangkan dengan ekor Toya itu ia menyapu kaki Tio Piu dengan siasat Kau Siepo An Kin, atan pohon tua melibatkan akarnya. Tio Piu yang juga bermata celi, segera ketahui betapa dasyatnya serangan si pemuda, hingga lekas-lekas ia pun telah memutar pentungannya begitu rupa, sehingga ujung pentungan itu saling beradu dengan ekor Toya Liokong dari sebelah bawah. Berat! Lelatu api munkrak kian kemari, ketika kedua pentungan saling beradu dengan amat kerasnya. Tapi karena ekor Toya Liokong dibuat daripada besi, maka sudah barang tentu ujung pentungan Tio Piu telah menjadi patah, sedang patahannya menjelat dan hampir saja menghantam salah seorang anak buah orang Sityo itu, kalau saja anak buah itu tidak bermata cukup celi dan lekas miringkan sedikit kepalanya. Terang! Begitulah patahan ujung pentungan itu akhirnya telah menemukan juga mangsanya, yaitu sesetel piring mangkok telah kena dihantam dan jatuh berantakan di atas jubin. Kurang ajar Tio Piu berseru sambil maju menerjang pula dengan tidak kalah dasyatnya daripada barusan. Tapi Liokong yang ternyata lebih lihai ilmu kepandainya, dalam waktu singkat telah berhasil dapat mendesak Tio Piu ke sisi langkan yang menjurus ke bawah loteng. Maka sesudah beberapa kali luput meluncurkan pukulannya, akhirnya si pemuda telah mendesak dengan ilmu tendangan berantai yang memang ia sangat mahir, hingga Tio Piu jadi kebuakan dan kemudian entah dengan siasat apa, ia berseru sambil meluncurkan satu tendangan kilat, yang ternyata telah membuat Tio Piu bingung dan menjerit, cilaka. Dan bersamaan dengan diucapkannya kata-kata itu, Tio Piu telah terlempar ke bawah tangga loteng dan berguling-guling beberapa kali, sebelum akhirnya ia jatuh terlentang di halaman bawah loteng tersebut. Oleh karena induk semang mereka telah kena dipecundangi orang, maka anak buah Tio Piu pun segera turut kabur dan mengajak induk semang mereka meninggalkan kedai arak itu bagaikan sekelompok lebah yang sarangnya mendadak musnah dibakar orang. Dalam keadaan begitu, salah seorang tamu yang turut berkumpul di situ telah menasehati si pemuda, agar supaya ia lekas-lekas meninggalkan kedai itu, kalau tidak, Tio Piu dan anak buahnya pasti akan kembali lagi dengan membawa bala bantuan yang lebih kuat dan lihai ilmu kepandainya. Cuan telah dapat mengalahkan Tio Piu, kata orang itu pula. Tapi Cuan belum tentu dapat mengalahkan Sukau atau kakek gurunya. Pada dua hari yang lampau, di sini pun terjadi pertengkaran antara dua orang ibu dan anak perempuannya dengan Tio Piu. Mereka berhasil dapat melabrak orang Sityo dan anak buahnya itu, tetapi mereka sukar mengalahkan Sukau Tio Piu itu. Siapa Sukau Tio Piu itu? Dan bagaimana nasib kedua orang ibu dan anak perempuan itu tiba-tiba Liokong bertanya dengan bernapsu. Kami belum mendengar kabar apa-apa tentang mereka berdua kata tamu yang usianya sudah agak lanjut itu. Ada kemungkinan mereka menuju ke Gunung Hengsan. Karena Tio Sityo Piu itu adalah seorang Hua Siyo di kelenteng Kong Hor Asiye, yang pada beberapa belas tahun yang lampau telah merampas kelenteng itu dari orang lain, dan membuang keempat patung Sukai Kim Kong yang besar ke bawah Gunung Hengsan di sana. Oleh karena Hua Siyo ini sangat lihai dan tinggi ilmu silatnya, lagi pula dia amat ganas perangainya, maka aku nasihati supaya Tuan jangan pergi ke sana, kalau saja hanya bersendirian saja. Liokong yang mendengar romongan itu diam sudah agak sinting karena meminum minuman keras, segera menganggap bahwa orang tua itu memandang rendah pada dirinya, hingga tidak ampun lagi ia telah mendelikan matanya dan berseru, Apakah kau anggap aku seorang pengecut? Kau boleh saksikan bagaimana akan kuhajar si Hua Siyo Sombong itu bagaikan anjing hutan yang dihujani pentungan. Sesudah berkata begitu, lekas-lekas ia membayar kening makanan mia dan segera turun ke bawah loteng untuk mengambil kodanya yang ditunda dalam istal di halaman belakang kedai itu. Bagian ke-14 Tak kala itu hari pun baru saja lohor, hingga ia masih keburu berangkat ke kelenteng Kong Hoa Siyo yang terletak di sebuah tanah tinggi yang bernama Siong Sampeng, dengan jalan mengikuti dan meminta keterangan dari orang banyak yang lalu lintas di jalan pegunungan Hengsan di situ. Sesampainya di muka kelenteng tersebut, Liokong lalu menambatkan kudanya di bawah sebuah pohon cemara. Sedang ia sendiri dengan langkah besar dan tergesa-gesa segera mendekati pintu kelenteng yang ternyata sudah banyak rusak dan tidak terawat. Tapi pintu itu ternyata dikunci dari dalam. Oleh sebab itu, si pemuda lalu mengetuk-ngetuk pintu itu sambil memanggil-manggil dengaran keras-keras, apakah di sana ada orang? Lekas buka pintu. Lekas buka pintu. Dan tak kala dari sebelah sana tidak terdengar jawaban apa-apa, Siong Tiat Kau jadi uringan dan lalu mulai mengetuk pintu dengan mempergunakan Toya Sam Chiat Kun yang biasa dipergunakannya sebagai senjata dalam pertempuran. Dan dengan menuruti sikapnya tidak sabaran, akhirnya ia telah tendang pintu kelenteng itu sehingga copot dari engselnya, kemudian ia berlari masuk ke dalam dengan hati yang berdebar-debar dan memanggil-manggil dengan suara keras, Siaweng, kau ada di mana? Siaweng kau ada di mana? Sambil berjalan, Liu Kong telah mengulangi panggilannya dengan berulang-ulang, tetapi ternyata tidak tampak ada orang yang muncul atau menyahuti panggilan-panggilan itu, seolah-olah kelenteng itu tidak ditinggali orang. Selanjutnya ia berjalan masuk ke halaman belakang kelenteng itu, di mana ia mendadak heran karena mendengar suara hlaan napas seseorang. Dan tak kala memandang ke sekitar halaman di situ, ia melihat di satu tempat Teng Siaweng telah terbaring di atas jubin dalam keadaan pingsan, sedang Seijiokho Anwanho tengah mengadu tenaga hie keng dengan seorang hwos hiyo yang usianya agak lanjut, tapi beroman bengis dan bertubuh kuat. Sementara kera mereka mengadu tenaga dalam itu, ialah saling mendorongkan telapak tangan masing-masing sambil berdiri tegak dan tampaknya tidak bergerak sedikitpun. Sekujur badan Seijiokho Anwan basah kuyuk dengaran peluh demikian pula dengan dahi dan pilingannya tampak mengucurkan sebesar-besar biji kacang. Keadaannya si hwos hiyo itu, serupa saja dengan keadaan Seijiokho An, meski tampaknya ia lebih hunggul daripada pendekar wanita itu. Bagi orang yang tidak paham ilmu silat, kera ini boleh dianggap sebagai kera untuk main belaka. Tapi bagi Seijiokho An dan si hwos hiyo bukan main beratnya kalau bertempur dalam kera begini. Karena jikalau sedikit saja orang salah mengatur nafas atau keliru menyalurkan tenaga kebagian yang kurang tepat, orang itu bisa jatuh mati dengan menderita luka-luka yang sangat hebat di bagian dalam tubuh. Oleh sebab itu, orang-orang yang sedang bertempur dalam kera ini, umumnya tidak mengeluarkan suara keras seperti juga di waktu atau sedang bertanding ilmu silat dalam kera keras lawan keras, tapi mereka hanya menghela atau menahan nafas, di waktu penyaluran tenaga dalam dipergunakan untuk menentang atau menangkis tenaga dalam pihak lawan. Oleh sebab itu, tidaklah heran jika Liokong dari sebelah luar tidak mendengar suara ribut-ribut di halaman di mana kedua orang ahli Liokong itu tengah bertanding dengan mati-matian. Sementara Teng Xiaoweng yang justru siuman dan mendengar Liokong memagilnya, dengan lantas ia bangkit dan menoleh ke arah si pemuda sambil balas memanggil, Kongko. Kongko, terlebih dulu kau boleh tolong ibu kata Sinona pula, sambil menunjuk ke arah Seiyo Koan Wan Ho, yang sedang bertempur dengan Ho Os Hio yang tidak dikenal oleh Liokong itu. Lekaslah Kongko, mereka telah bertempur lebih daripada setengah harian dalam keadaan seri. Dan jikalau pertempuran ini masih juga terus berlangsung beberapa waktu pula lamanya, niscaya ibu akan tidak kuat bertahan pula dari desakan tenaga dalam musuhnya. Oleh sebab itu, lekaslah kanu tolong ibu, Kongko. Liokong yang memperhatikan wajah Seiyo Koan yang saben-saben berubah dari merah menjadi biru, sedang napasnya sudah mulai empas-empis karena hampir tak sanggup menahan tenaga Hiya Kang musuhnya, dengan lantas ia ketahui, bahwa sinyonya pendekar itu akhirnya mungkin juga kejadian kena dikalahkan. Maka sebelum ia menderita luka-luka di dalam tubuh, adalah menjadi kewajibannya untuk menolongnya dengan sekuat tenaganya. Begitulah dengan tidak memikir panjang pula, Xiao Tiat Kau segera putar Sam Chian Kun di tangannya sehingga mengeluarkan suara yang menderu-deru, kemudian ia hantamkan Toya itu ke arah ubun-ubun si Huo Shio dengan siasat Taisan Apteng yang gerakannya amat cepat dan berat itu. I.L.M. Uwekang Seiji Okoan sebenarnya telah cukup tinggi dan tidak kurang daripada beberapa belas tahun lamanya ia berlatih dalam ilmu tersebut tetapi sekarang ia dapat kenyataan, bahwa ilmu Uwekang Huo Shio lawannya itu masih jauh lebih tinggi dan lebih lilai daripada dirinya sendiri. Syukur juga orang ketiga atau Liu Kong telah sampai dan segera memberikan bantuannya, kalau tidak, niscaya ia tidak sanggup bertahan meski untuk beberapa belas menit saja lamanya. Tapi si Huo Shio yang ternyata tidak gentar menghadapi keroyokan pihak lawan-lawannya, ia sama sekali tidak menarik pulang telapak tangan Mia yang mendesak telapak tangan Seiji Okoan, sedang tangan yang lainnya segera digerakannya bagaikan guatan untuk menyambar Toya Sam Chiat Kun Liu Kong yang menyambar ke arah ubunnya. Siaw Tiat Kau terkejut bukan main dan diam-diam berkata di dalam hatinya, sungguh dasyat sekali si kepala gundul ini. Sambil mengayunkan Toyanya, si pemuda telah salurkan kihia kangnya ke ujung Sam Chiat Kun itu. Tapi celaka, di lain saat Toya itu mudah dihantamkan, ternyata kena diseregap si Huo Shio sehingga terkandas di tengah jalan sebelum mencapai pada sasarannya. Begitulah dengan sebelah telapak tangannya melawan dan mendesak ilmu Hie Keng Seiji Okoan, sedang tangan si Huo Shio yang lainnya menaham Toya Liu Kong, Toya itu seolah-olah berakar pada telapak tangannya. Si pemuda dengan susah payah mesti berkutat dengan sekuat-kuat tenaganya, untuk dapat membebaskan Toyaksnya dari dalam genggaman tangan pihak lawannya itu. Tapi karena si Huo Shio telah setengah harian bertempur dengan Seiji Okoan, maka sedikit banyak ia merasa letih juga, hingga sesudah bertahan beberapa saat lamanya, akhirnya ia terpaksa melepaskan juga Toya yang dicekalnya itu, yang kemudian dipergunakan oleh Liu Kong untuk mendesak lawan itu keluar dari kalangan pertempuran. Tapi si Huo Shio hanya berkelit dan melompat ke satu pinggiran sambil tersenyum dingin dan berkata, Pin Cheng telah sekian lamanya pantang melakukan pembunuhan. Jika kedua orang itu tidak sengaja datang menimbulkan onar di sini niscaya, Pin Cheng tak akan segan membuka serangan-serangan ini. Liu Kong tidak paham akan sikap si Huo Shio yang ramah dan sukar dimengerti itu, tetapi Seiji Okoan lalu menyelak dan berseru, Siow tiat kau, janganlah kau kena diabui oleh sikap pura ramah dari si bajingan itu. Dia ini pada sebelum menjadi Huo Shio, bukan lain daripada apa yang orang-orang di kalangan Kang Ou menamakannya Im Hangbo atau si hantu cabul. Sifatnya ganas dan licik. Dan apa yang telah dikatakan sinyonya pendekar itu, nyata telah dibuktikan kebenarannya. Karena ketika baru saja Liu Kong menurunkan Toya Sam Chiat Kun di tangannya, tiba-tiba ia telah diserang si Huo Shio dengan gerakan secepat kilat. Syukur juga Liu Kong berlaku waspada, kalau tidak, siang-siang ia telah kena dibokong oleh si Huo Shio yang curang itu. Maha sambil melompat mundur beberapa tindak jauhnya. Liu Kong segera putar Toyanya bagaikan baling-baling cepatnya, kemudian ia maju menerjang dengan dasyat sekali. Mereka bagaikan dua ekor harimau kelaparan, karena kekalahan yang satu akan berarti mangsa yang lezat bagi yang lainnya. Tapi keunggulan si Huo Shio membuat Liu Kong segera mendusin, bahwa dia sendiri bukanlah lawan yang setimpal dari si Huo Shio itu. Lebih ketika Si Giokhoan yang telah mendukung Teng Xiaoweng memperingatkannya dari kejauhan dengan mengatakan, Xiaow tiat kau, kau bukan lawannya yang setimpal lekas lari. Setelah berkata begitu, Si Giokhoan lalu mendukung anaknya dan terus melarikan diri dengan mengambil jalan dari belakang ke lenteng Kongho Asia itu. Sementara Siow tiat kau Liu Kong yang khawatir mereka ibu dan anak akan kabur pula ke lain tempat, sehingga ia sukar untuk mencarinya pula, maka ia pun segera menyabatkan toyanya sehingga beberapa kali ke arah atas, tengah dan bawah tubuh Im Hangmo, kemudian mengambil kesempatan selagi Si Huo Shio berkelit dan mundur ke belakang beberapa tindak jauhnya, ia segera melesat keluar dari kalangan pertempuran untuk mengikuti Si Giokhoan yang telah melarikan diri terlebih dahulu. Si Huo Shio tidak coba mengejarnya, tapi segera duduk bersemadi untuk memulihkan tenaga dalamnya yang letih dan telah berkurang karena melakukan pertempuran yang amat dasyat dengan Si Giokhoan wanho itu.